Intro Tak terbayang Hidupku tanpamu Tak terkira Kasihmu padaku Dalam bulutku Selalu menyambamu Gunung bersorai Laut bergelora Untuk bertelur Nidakpun mengaku Dan hidupku Selalu menyambamu Oh, I love you Oh, I love, love you Oh, I love, love you Hanya kau Yesus Tak terbayang Hidupku tanpamu Tak terkira Kasihmu padaku Daun mulutku Selalu menyambamu Gunung bersorai Laut bergelora Untuk bertelur Tidakpun mengaku Dan hidupku Selalu menyambamu How I love you How I love you How I love you Hanya kau How I love you How I love you How I love you Hanya kau Yesus Orang Oh, I love you Orang 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 firman Tuhan, mari kita berdoa, Bapak kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami berfirman buat kami semua dalam nama Yesus kami bersyukur kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita amin saya mau sharing tentang jangan jemuh berbuat baik sebagai kingdom influencer maka kita harus tahu jika Anda mau menjadi pribadi yang berdampak, melakukan hal-hal yang menjawab kebutuhan mereka jadi, sekalipun kita punya kecakapan banyak hal namun kalau kita melakukan kecakapan itu untuk komunitas yang salah maka kita tidak menjadi pribadi yang berdampak kalau kita mau menjadi pribadi yang berdampak biarlah kecakapan karunia, talenta segala yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita menjawab kebutuhan dari komunitas yang kita layani komunitas di mana kita berada firman Tuhan Galatia 6 Ad 9-10 terjemahan baru edisi 2 janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita marilah kita berbuat baik kepada semua orang tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita jangan jemuh berbuat baik hal yang pertama jangan jemuh berbuat baik Galatia 6 ayat 9 kita berbuat baik karena kita sudah menikmati kebaikan dari Tuhan tidak ada kebaikan yang lahir dari diri sendiri sebab kita harus menerima keteladanan dari Tuhan Yesus untuk bisa melakukan kebaikan dan jangan pernah berpikir bahwa kebaikan-kebaikan yang kita berikan itu kita berharap pamrih berharap hadiah berharap pujian lakukan dengan normal lakukan dengan penuh syukur lakukan penuh sukacita kita berbuat baik karena karakter Kristus ada pada diri kita kalau Kristus tinggal dalam diri kita maka karakter Kristus makin nampak sehingga doa kita adalah Yesus makin besar dalam diri kita dan ego kita makin kecil sehingga yang nampak dari kehidupan kita adalah kehidupan Kristus orang yang berjumpa dengan kita mengalami perjumpaan dengan Kristus itulah pelayanan yang sejati saudara kita berbuat baik karena kita memang orang baik jadi kalau kita melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita bukan karena dia layak menerima tetapi karena kita memang orang baik dan terus melakukan kebaikan demi kebaikan buat orang lain saudara kalau kita mengampuni orang lain padahal dia melakukan hal yang jahat kepada kita karena kita sudah menikmati pengampunan dari Tuhan terlebih dahulu barulah kita bisa mengampuni orang lain semua kebaikan kita bukan untuk dibanggakan kita harus bersyukur dan kita bisa berkata semua karena anugerahnya diberingkannya pada kita kita bisa menyanyikan itu semua karena anugerahnya jadi kalau kita sudah menikmati kebaikan dari Tuhan berikan kepada orang lain kita menerima gratis bagikan kepada orang lain gratis saudara kalau kita dipakai Tuhan sebagai salah satu dari antara lima jawatan biarlah karunia lima jawatan yang mungkin salah satu atau dua atau tiga yang ada pada diri kita kita bagikan untuk memperlengkapi orang-orang di sekitar kita saya percaya orang-orang yang ada di sekitar kita kita pun akan diberkati lewat karunia kita lewat kecakapan kita lewat segala sesuatu yang Tuhan sudah pernah berikan dan percayakan buat kita dan mari kita menyadari bahwa perbuatan baik kita menunjukkan siapa yang bertahta dan berkuasa di dalam diri kita yang kedua sekarang jangan terlambat berbuat baik Galatia 6 ayat yang ke-10 kalau masih ada kesempatan kita berbuat baik terutama kepada orang-orang yang di dalam Tuhan barulah orang-orang lain dalam terjemahan lain berkata marilah kita menolong marilah kita membantu orang lain dengan apa yang ada pada kita tapi terutama kepada orang-orang yang di dalam Tuhan jangan kehilangan momentum untuk berbuat baik jangan berlambat-lambat akhirnya Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong orang yang sebetulnya kita bisa tolong saudara yang dikasih Tuhan waktu kita tidak berlambat-lambat menolong orang lain suatu hari ketika kita membutuhkan pertolongan ada saja jalan Tuhan lewat berbagai keadaan lewat berbagai peristiwa lewat orang-orang yang diutus Tuhan dengan cara yang ajaib Tuhan punya cara menolong kita lebih luar biasa daripada yang pernah kita pikirkan pergunakan kesempatan untuk berbuat baik karena Tuhan sudah baik kepada kita kita belajar berbuat baik kepada orang lain dan jangan pernah berharap imbalan dari orang kalau kita berbuat baik be natural jadilah natural kalau kita ini berbuat baik saudara berbuat baik adalah gaya hidup kita karena kita sudah menjalankannya terus menerus biarlah orang mengenal kita sebagai orang yang baik orang yang benar orang yang hidup di dalam Tuhan jangan pernah berharap ujian kalau kita berbuat baik jika kita berlambat-lambat menolong orang lain maka Tuhan akan memakai orang lain untuk melakukan pertolongan itu yang ketiga yang terakhir jangan sombong Galatia 6 E3-4 terjemahan sederhana Indonesia karena kalau kamu menganggap dirimu terlalu penting untuk menolong sesama berarti kamu menipu dirimu sendiri kamu tidak lebih istimewa daripada siapapun tidak usah membanding-bandingkan dirimu dengan saudara-saudari sehiman yang lain milailah perbuatan dirimu sendiri lalu kamu boleh puas dengan caramu sendiri melayani Kristus tanpa memikirkan orang lain artinya stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain kemudian kalau kita mau menolong bersegeralah menolong jangan berlambat-lambat jangan pula menganggap diri kita penting kita ini memang istimewa karena Tuhan yang memberikan keistimewaan itu bukan karena kita suka menolong kita jadi istimewa berfokuslah untuk melayani Tuhan dan akhir kata belajarlah merendahkan hati sebab Tuhan mau memakai orang yang rendah hati untuk melaksanakan rencananya dan kehendaknya yang luar biasa stay blessed mari kita berdoa Bapak kami butuh firmanmu selalu dan kami mau belajar tidak jemuh berbuat baik dan kami tidak mau kehilangan momentum untuk berbuat baik dan kami percaya rahmatmu berkatmu memampukan kami untuk berbuat baik di saat yang tepat untuk orang yang tepat untuk komunitas kami untuk orang-orang yang perlu kami layani dalam nama Yesus Amin Terima kasih